Al-Imamah Syauhani juga berkata Orang yang bertayammum dan orang yang dalam salatnya ada kekurangan maksudnya karena sakit sehingga dia tidak bisa mengerjakan sebagian rukunnya dengan sempurna awet taharah ada kekurangan dalam taharah seperti orang yang pada sebagian anggota wudu ada sesuatu yang menghalanginya tidak boleh kena air mungkin karena ada luka atau digips atau diperban maka mereka mengerjakan salat sama seperti yang lainnya tidak mengakhirkan salat tidak mengakhirkan waktu pelaksanaan salat artinya apa? jangan karena ada uzur kemudian dia boleh mengakhirkan salat kalau uzurnya hanya gara-gara tidak ada air karena mati lampu kah? misalnya mati lampu aduh belum salat pas zuhur ini ya sudah lah nanti sajalah zuhurnya tunggu lampu menyala padahal belum jelas kapan lagi nyalanya lampu itu ya ini tidak boleh terus bagaimana mau wudu? kan syarat-syarat harus wudu maka anda tayamum yang penting apa? lebih diprioritaskan waktu salat daripada taharah itu taharanya tidak sempurna dengan tayamum ya pada asalnya tayamum itu kedudukannya sama dengan wudu ya asalkan ada uzur jadi bolehkannya dia untuk tidak berwudu untuk tayamum karena tidak ada air atau karena sakit begitu atau misalnya seseorang lagi gak enak badan ya aduh kok lagi pegel-pegel nih kayaknya kalau salat sekarang gak pas ini nantilah rebaan dulu kali aja habis tiduran enak lagi badannya kalau seperti itu akan mengakibatkan keluarnya waktu salat maka kata syih jangan ya kalau memang dia gak mampu berdiri salat tak sambil duduk begitu kan kalau gak mampu duduk ya salat sambil berbaring intinya apa? tetap kerjakan salat tepat waktu pada waktunya begitu salat takim Terima kasih.